Bismillahirrahmanirrahim Doa sempurna Bismillahirrahmanirrahim Doa sebelum budu Jadi antum saat akan budu Kemudian berdoa terlebih dahulu Apa doanya? Yang Bismillahirrahmanirrahim Yang Bismillahirrahmanirrahim Yang Allahuakbar Alhamdulillah Jadi kita gak usah ngarang Kita kembalikan ke dalilnya Antum baca apa? Tahu gak dalilnya dari mana? Jangan-jangan selama ini diamalkan Gak pernah tahu dalilnya gitu kan? Baik Bacaan saat anda akan berbudu Saya turunkan dalilnya Saya turunkan dalilnya Bismillahirrahmanirrahim Time Kita turunkan perintah Quran-nya dulu Baru teknis di hadithnya Pentang wudhu Ayat Quran-nya ada di Quran Surah kelima Al-Ma'idah Ayat yang keenam Posisi paling kiri sebelah atas Ini harus dilakukan Kalau tidak dilakukan Solatnya bisa tidak sah Berdasarkan hadith Riwayat Al-Bukhari Kemudian wudhunya harus sempurna Jangan buru-buru Berdasarkan hadith Riwayat Muslim Umar hadith 243 Jadi Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Kemudian cara memulainya Tadi Anda katakan dengan kalimat Bismillah itu ada di At-Tirmidhi Merhadith 26 Redaksi yang sama ada di Abu Dawud Merhadith 101 Redaksi yang sama ada di Khalif Riyad Ibn Hibban Sayyid Ibn Hibban Merhadith 399 Redaksi yang sama ada di Al-Hakim An-Naisaburi Di kitabnya Al-Mustadrak Merhadith 7000 Time Kemudian setan penggodanya Ada nama setannya Namanya Walhan Jadi ini setan yang suka goda Orang wudhu Membuat dia was-was Apakah wudhunya batal atau enggak Kadang membuat dia terburu-buru Kemudian kesempurnaannya Quran Surah kedua Ayat 222 Hasilnya Quran Surah ketiga Ayat 31 Kemudian Kalau Anda ingin agak lengkap Kitabnya Saya berikan dua kitab Pertama Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Karangan Ibn Hajar Allah Sekolari Jilid yang pertama Halaman 214 Kemudian Al-Minhaj Tapi Al-Minhajnya Yang Syarah Sahih Muslim Bukan Al-Minhaj yang Mukusaku Ada sembilan jilid disitu Cari jilid yang ketiga Halaman 95 Yang saya punya Citakan Darul Hadith Warnanya biru donker Tahun terbit 2002 Ya Pas ya Satu papan tulis Perhatikan teman-teman sekalian Pertama kita mulai dulu dari kaedah Wudhu Ada perintahnya dalam Al-Quran Baru kemudian Turunan praktek hadithnya Perhatikan kalimatnya Kurang Surah kelima Al-Mahidah Ayat yang ke-6 Posisi paling kiri Sebelah atas Dan seterusnya ayat Hei orang-orang Yang telah menyatakan dirinya Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika anda ingin Menunaikan solat Dengan sempurna Tolong garis bawahi penerjemahannya Jika anda ingin Menunaikan solat Dengan sempurna Fagsilu wujuhakum Maka mulailah Berwudhu Dengan membasu Yang pokok Basu wajah Kalimat disini Seakan memberikan Kesan bahwa Orang-orang yang ingin Solatnya sempurna Maka dia harus Memulai dengan wudhu Jadi kalau ada seseorang Memulai solat Tanpa berwudhu Maka solatnya Tidak sah disitu Tidak sempurna solatnya Jelas disini Karena itu Muncul hadis Nabi SAW Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Nomor hadis 135 Beliau sampai Menyatakan Kalimat yang tegas Rasulullah SAW La tuqbalu salatu Man ahdatha Hatta yata wadda Tidak akan pernah Diterima Solat yang Orang yang punya hadis Sampai dia berwudhu Hadas itu artinya Belum berwudhu Jadi kalau antum Solat Sekhusu apapun Sampai menangis Luar biasa Bacaannya panjang Tapi tidak punya wudhu Maka diterima Ini poinnya Yang kedua Tidak cukup Berwudhu saja Tapi mesti sempurna Wudhunya Sempurna wudhunya Bahkan Umar bin Khattab Dalam hadis Riwayat Muslim Nomor hadis 243 Sahabat Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Pernah mengisahkan Kata beliau An-Naranjulan An-Naranjulan Bahwa seorang lelaki Kana yatawadda'u Kana yatawadda'u Adalah beliau Sedang berwudhu Ada seorang lelaki Di zaman Nabi Seorang sahabat Sedang berwudhu Fataraka maudhi al-zufrin Maka dalam wudhunya itu Karena tergesa-gesa Meninggalkan Basuhan Seujung kuku Di sebagian tempat wudhunya Di kakinya Jadi begitu dia Mau membasuh Di kaki Tiba-tiba Karena terburu-buru Sebagian anggota wudhunya Tidak terbasuh Cuman seujung kuku saja Maka kelihatan oleh Nabi Tertinggal seujung kuku itu Maka Nabi Berkata pada orang ini Kamu balik lagi Ulangi lagi wudhunya Sempurnakan Anda bisa bayangkan Orang yang wudhunya Tertinggal sedikit saja Kata Nabi Ulangi Tidak benar wudhunya Sempurnakan Apalagi yang tidak wudh Paham seperti ini? Bahkan ada orang Yang sudah wudh Selesai Kemudian maksa solat Ada Itu tidak saya tuliskan Di Al-Bukhari Nomor hadis 751 757 Di hadis Muslim Nomor hadis 397 Bambul musifis solat Orang yang solatnya bermasalah Ini menarik ini Saya sering ungkapkan hadis ini Datang seorang lelaki Pada Nabi Fadakala ilal masjidin nabawi Maka masuk ke masjid Nabi Namanya Salat di samping Nabi Salat aja enak Dari takbir sampai salam Pakai fa ingat Apa yang saya jelaskan di awal Nabi tidak menunggu lama Langsung mengatakan pada orang ini Anda salat lagi Karena Anda belum salat Maka dia mengulang salatnya sampai tiga kali Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama Anda salat lagi Karena Anda belum salat Salih Fa inna kalam tu salih Fakala Maka dia berkata Ya Rasulullah Ma'usinu khairah Ya Rasulullah Saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini Alimni Tolong ajarkan saya Nah ini syahid kita disini Hujah kita disini Ketika dia mengatakan Ya Rasulullah Tolong ajarkan saya Apa yang direspon oleh Nabi Maka Nabi Salat bersabda Kalau kamu ingin salatnya sempurna Maka cepat sempurnakan dulu wudunya Begini caranya Kata para ahli hadith Kalau yang bermasalah cuma salatnya saja Maka Nabi akan mengatakan Kalau kamu ingin salat Begini caranya Takbir Angkat tangan segini Sampai salam Tapi ketika Nabi memulai penjelasan dari wudu Artinya bukan salatnya saja yang bermasalah Wudunya pun bermasalah Jadi orang-orang yang wudunya bermasalah Pasti akan berdampak pada salatnya Kalau tidak percaya silakan Anak anda misalnya di rumah Mulai balik wudu Sembarangan wudunya Asal basah saja Itu salatnya pun pasti akan kilat Wudunya cepat Salatnya kilat Tidak percaya silakan Begitu Kucuk 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 Selesai ya Allahu Akbar belum 2 menit sudah Kok sudah? Ya mah kan sudah hafal Al-Fatihah berkali-kali dibaca Banyak alasannya Jadi hal seperti ini Berkait dengan yang lainnya Nah sekarang persoalannya Ketika orang ini Nabi mengatakannya Rasulullah tolong ajarkan saya Lalu Nabi mengajarkan cara wudu Bagaimana cara memulainya? Maka dimulai Di At-Tirmidya nomor hadis 26 Redaksi yang sama Di Abu Daw Nomor hadis 101 Ada juga di Al-Mustadraq Al-Hakim Nomor hadis 7000 Juga di Ibn Hibba Nomor hadis 399 Bagaimana cara memulainya? Lihat kalimatnya La solata Nabi SAW bersabda La solata Liman la wudu'ala Tidak ada solat Bagi orang yang tidak punya wudu' Jadi kalau anda tidak wudu' Kemudian solat Solat anda tidak diterima Jelas seperti ini? Wa la wudu'a Liman lam yadhkurismallah Ini poinnya Dan tidak diterima wudu' seseorang Tidak sempurna wudu' seseorang Bagi orang yang tidak memulai Dengan menyebut nama Allah SWT Lam yadhkurismallah Kalimatnya Udhkurismallah Ya Lihat kalimatnya Saya pusing yang ini saja Yadhkurismallah Tidak hanya memulai wudu' Ternyata diawali Tidak hanya memulai dengan berkumur-kumur Tapi memulai dengan menyebut nama Allah SWT Detil menyebut nama Allah ini Kapan dilakukan? Ada di Al-Bukhari Nomor hadis 159 Saya belum tuliskan sini Al-Bukhari Nomor hadis 159 Redaksi yang sama Ada di hadis Muslim Nomor hadis 256 Diterima Dari Hamran Hamran ini Adalah khadimnya Yaitu pembantunya Sahabat Ufman bin Affan Radiyallahu ta'ala Anhu Kata Hamran Tuhan saya Sahabat Nabi SAW Ufman bin Affan Memanggil saya satu kali Mengajarkan wudu Bagaimana cara berwudu yang baik Maka kemudian beliau berwudu Mulai dengan menyala-nyala tangannya Mengucapkan Bismillah Atau paling singkat Bismillah Jadi Kalau anda menemukan kalimat Ismallah disini Sebutkan nama Allah Maka Kalau anda ingin lengkapi kalimatnya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Atau kalau anda ingin baca yang paling pendek Cukup dengan Bismillah Bagaimana cara berwudu yang berwudu Bagaimana cara berwudu yang berwudu Terima kasih telah menonton